Oke, teman-teman, kembali lagi bersama gua, akhirnya aku official di Mountain, ngobrol santai, bersama dua sahabat gua, Ari dan Seno Kita hari ini mau ngebahas yang lagi viral-viralnya Apa tuh? Perbedaan pulang kampung dan mudik Nah ini Jadi kita akan bahas nih sama dua teman kita nih Nah, menurut berdua Ari, Sen Pulang kampung itu beda atau sama? Bedanya dimana, kalau sama, samanya dimana? Pulang kampung dan mudik itu ya jelas beda Pulang kampung itu ya jauh-jauh hari sebelum lebaran Kalau mudik itu pas menjelang lebaran itu mudik Kalau pulang kampung kan itu jauh hari sebelum lebaran itu namanya pulang kampung Kalau menurut saya Jadi pulang kampung itu Yang dilarang ya itu ya? Mudik-larang mudik ya? Yang dilarang mudik Beda lah Jadi pulang kampung dan mudik itu beda Pulang kampung boleh mudik Yang gak boleh Yang gak boleh mudik? Berarti kalau kemarin lu pulang kampung selama seminggu itu konteksnya apa sih? Konteksnya itu pulang kampung Pulang kampung? Oke, menurut lu nih? Ya benar, beda Ya benar, beda Cuman Emang konteksnya beda Pulang kampung mudik Saya setuju emang dibilang sama Pak Jokowi ya? Iya Cuman saya gak setuju nih sama masyarakat-masyarakat Indonesia ini Kenapa tuh? Udah dilarang Kan konteksnya itu kan lagi apa? Wabah COVID ya? COVID, iya Lagi PSBB itu kan harusnya menyetop atau mencegah dia virus itu tidak tersebar Hmm, memutus rantai lagi Memutus rantai Nah, disini udah disuruh PSBB Udah dimaya dirumah Emang konteksnya itu mudik sama pulang kampung tuh beda Itu emang beda Yang maksud gue Ya udah Memang beda Kalau udah disuruh dilarang Ya udah dirumah aja gitu Ngapain sih harus mudik? Ya kan nanti bisa ditunda dululah lagi ada wabah gini Ikutin anjuran pemerintah dirumah dulu Ntar kalau udah wabah ini udah berlalu juga Lu bisa pulang kampung gitu Menurut gue gitu sih, saya Menurut gue? Jadi jangan pulang kampung dulu lah Terus gimana tuh? Yang kayak Ya Memang momennya pas mau mudik tapi Dia gak punya kerjaan Dia gak punya kerjaan Gak ada yang bisa dilakuin Diputus tuh gimana tuh? Ya apa ya bisa ngelakuin kerjaan lain lah Apa sih cari kegiatan-kegiatan lain Ya yang penting biar virus ini tuh cepat berlalu gitu Gak ada yang enak banget ya Dika ngerasain Gak ada yang menurut gue gitu Gak bisa, jangan pulang kampung dulu lah Kalau gue bilang lah Meskipun Kalau tuh jangan pulang kampung dulu Meskipun dia gak punya kerjaan Hmm Tabungannya udah habis Hmm Ya maksudnya ya bisa lah cari-cari kerja lain Bikin usaha Yang usaha kecil-kecilan Dagang es lagi kuasa gini kan Atau takjil Gorengnya bisa Menambah-nambah Penghasilan Nah itu dia Jadi gue setuju Apa yang dibedakan sama Pak Jokowi Mudik dan pulang kampung Cuman gue gak setuju warga-warga ini Masyarakat Indonesia ini pada pulang kampung akhirnya Seakan-akan menyerah di kota ya Iya Kalo emang udah dari awal menyerah di kota Ya ngapain lah Memutuskan Untuk Apa namanya Tulang merantau Merantau di Jakarta Itu Itu kalo dari pendapat gue ya pribadi Itu Tapi kalo pulang kampung ya Ehm Kalo disini Gak ngapa-ngapain dari gue Jual es juga Gak ada Modal Gak ada Apa namanya Bakat Jual es disini gak bisa Makanya Gue kemaren Dua minggu gue itu pulang kampung Gue Kalo disini ya Gak ada penghasilan Gak ada Pemasukan Selama Pas gue kemaren pulkang Jadi Kalo disini gue usaha Usaha Apa anjir Orang gue ini Setiap hari kerja Nah Makanya lu Akhirnya pulang kampung kan Dua minggu itu Terus lu akhirnya balik lagi sekarang ke Jakarta Iya Dengan status pekerjaan lu juga belum jelas kan Masih dirumahin kan Iya Berarti sama aja dong Gunanya lu pulang Amung Dua minggu Dan akhirnya balik lagi ke Jakarta Atau apa coba gue tanya Entah gue iseng lagi sih Tengah 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 Kan itu bisa Ada kemungkinan lu bisa membawa virus Yang dari Jakarta Nih lu sebarin ke kampung lu Sen Iya gak sih sus Iya Gimana menurut lu Menurut gue sih Iya kan Berarti yang terakhirnya Dia gak menetap di kampung Dan masih ada wabah ini Jadi akhirnya balik lagi ke Jakarta Gue kan ada step nyari Jadi gue ke kampung itu juga dikarantina 14 hari Enggak Enggak Lu gak dikarantina lu Gue tau Lu Dia pulang cuma seminggu Iya seminggu Dia cuma satu minggu Dan itu seminggu dia gak dikarantina sama sekau Gue juga bete di rumah anjir Itu yang gue Itu Maksud gue Yang gue heran sih Gue heran sama Gue heran sama Ya Ada aparatur di desanya Iya Kok gak di Dia tau nih Misalnya pulang kampung Kenapa gak dikarantina gitu kan Masukin kemana Kayak gitu kan Terusnya Lu kan setahu-setahu gue nih Di beberapa daerah di Jawa Tengah Itu Orang dateng Dikarantina di satu sekolahan Iya Masuk disitu Dulu minggu kemudian Baru Bisa ke rumah Mungkin orang yang lu masuk tadi Lu kesel sama orang-orang yang Lu ngapuk Ini orangnya Enggak salah Gue Ngapuk juga gini Gue Walaupun Ya kemana-mana Gue itu salah Cuma saya kan menerapkan Apa yang namanya Social distancing ya lah Ya itu Gue menerapkan itu Jadi gue gak deket-deket gini Walaupun gue Kepanya tapi Gue ya gak deket-deket mereka lah Takutnya gue Apa Bersin-bersin gitu Enggak sih Enggak bersin-bersin sih Berarti Bisa kita simpulkan gini Sen Ehm Sampai saat ini kan Belum ada nih Di tempat lu Hmm Yang trauma virus Mudah-mudahan jangan Ya bukan belum Oh iya 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 Jangan Jika pun ada Satu yang trauma virus Bisa kita pastikan Jari lulusan Enggak Soalnya di kampung gue Bukan cuma gue doang Yang Yang pelakangku Bukan cuma lu doang Ini Bisa jadi perhatian Kan Perhatian untuk pemerintah ini Iya Ternyata bukan cuma di Yang pulang kampung Jadi sarangan Indonesia Susah diatur Jadi jangan menyalahkan Pengertian Apa bedanya pulang kampung Sama mudik Ya emang beda Kalo yang bilang itu sama Ya gak tau lah itu orang lain Tapi menurut gue Menurut gue emang beda pengertiannya Cuman Ya Apa sih Maksud lu pulang kampung itu apa Mau ngapain Ya udah lah bertahan Ya pertama sih emang Kangen keluarga Gue kan Namanya jauh dari keluarga Ibu Gue cuma sendiri disini Jadi gue Ya kangen keluarga aja gitu Nah kalo lu kan enak disini Emang lu disini Bokat lu disini Iya Iya Lu mikir disitu deh Lu belum mikir jadi kayak perantauan gitu kan Tapi gak lu terkesan kayak Memanfaatkan Kondisi yang ada gak disini Dengan cara lu Lu bilang lu kangen Dengan wabah seperti ini Maksudnya kalo lu kangen kan Bisa lah sebelum adanya wabah ini Lu Oh gue kangen nih Bisa sewaktu-waktu lu pulang Gak harus Dimanfaatkan dengan kondisi seperti ini Lu bilang lu kangen Oh dia bulan Justru gua memanfaatkan waktu nih Gua mumpuk libur Ini Dia gak mau memanfaatkan wabah ini Iya jadi intinya dia memanfaatkan wabah ini Mulai buat gua kalo hari biasa itu Berarti lu tidak mementingkan Apa Peraturan dari pemerintah Gak itu Udah social distancing intinya Social distancing Ke pantai Menari ke piting Social distancing Aduh Aduh Udah lah Beritain gak beritain Gak juga ini harus beras Kamu tuh setuju Udah 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 Lu hampir kesimpulan gimana lah Dari kita berdua Berbeda Memang berbeda Antara pengertian Pulang Angkung sama Mudik Kita sepakat berat dari situ ya Ya Cuman hanya memang Ya ini kondisi Kondisional sih sebenernya Ada yang memang Kangen sama keluarganya di kampung Benar Cuman ya Model-model keseno Dia gak kuat nih nahan kangennya nih Ya namanya Dia tinggal Dia jauh kan Bisa dari keluarga Akhirnya pulang kampung Ya kita bisa bilang Ini salah Tapi tidak bisa disalahkan Ada konteks salah Tapi memang harus disalahkan Ini salah Tapi tidak bisa disalahkan Karena Ya orang kangen men Ya beda Ya maksud gue gini Oke lah lu kangen Sampai dirumah Udah bener kayak di karantina orang-orang Lu dirumah aja Udah kan ketemu keluarga kan Di rumah berarti udah ada ibu Orang tua Saudara Kalau konteks dia pas di kampung Itu bisa disalahkan Itu bisa disalahkan Ya udah ketemu orang tua Masih bisa ke pantai Ya iya Udah mau ngomong kan Diem dirumah Ada teman mobil legend bisa Bisa Nonton bisa Main kacing bisa Bisa Kepantai juga bisa Kepantai juga bisa Kepantai mau ketemu siapa Kepantai itu kayak menyembuhkan Menyembuhkan Jadi gini Di pantai itu udah dari turun temur Di desa gue ya Kalo meriang Batuk Meriang Terus apa ya Kayak kulit Gituan 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 Lu tinggal ke Kalo kepercayaan di desa gue ya Itu ke laut Apa namanya Cuci muka Terus basuh apa gitu Terus gak lama Itu pasti sembuh Gituan Gituan Wah bagus juga tuh Itu makanya Kalo emang bener Boleh coba sih Kalo emang ini bener Teman-teman yang panuat Gituan Terus turak Kutu air Gituan Boleh dateng ke kampung Seno Gitu 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 Kita dewasa Nikapin kayak gini Kita gak bisa nyalain Siapapun orangnya Siapa pribadian Gak bisa kita salahin Cuman Gituan Ya sarang buat temen-temen Emang gue yuk Kita kuat-kuatin Nahan kangen Gitu aja Kalo emang bener-bener udah gak bisa Udah bener-bener undung batik Yaudah kembali ke Lepasannya Gitu gak ada bisa nyalain lu juga Gitu Tapi emang gue salah sih Menurut gue gue salah emang Cuman Perhari ini Atau kemarin gitu Gue baca Katanya Udah di denda Oh iya Iya Kalo lu mudik Lu mudik Perhari ini Gitu gak tau perhari ini Atau kapan Tapi gue liatnya tadi Kalo lu mudik Mudik kayak ngomong-ngomong Kalo lu mudik Lu di denda Ketawa mudik Lu denda 1 tahun Penjara Ketawa 100 juta Gitu belum berlaku Udah berlaku Belum berlaku Sas Gue udah baca Baru-baru di keluarin Iya Jadi Sampai tanggal 7 Mei Itu cuma dihimbau Suruh pulang Balik arah Jadi setelah 7 Mei Itu baru di denda Jadi sekarang kita Penghimbauannya dari sekarang Berlaku Peraturan itu nanti 7 Mei Sekarang Sekarang kalo ada orang Mulang kampung Suruh muter balik Muter balik Oke Jadi Satu Dari sekarang udah gak mulai Mulai pulang kampung Kedua kalo lu naikkan pulang kampung Lewat dari 7 Mei Diri setiap Direndang Kecuali lu gak ketawa Gak apa Ini ini Pelak lu Pelak lu yang lolos pulang kampung ini dia Kalo lu gak ketawa gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Tapi intinya dia tetap tidak bisa disalahkan Karena dia konteksnya pulang kampung Pulang kampung Sudah tidak ada yang bisa dikerjakan disini Dia kan masih setilur Geng nih Jadi pulang kampung hampir Datang lagi Disini gak bisa dikerjakan kan Akhirnya pulang kampung Pulang kampung ini kerja gak? Amin dikerjakan Nah ada Aku tadi fotografer aja Gak apa aja Foto-foto lu Nah berarti sekarang Yang harus dibahas bukan antara Perbedaan pulang kampung dan musik Pulang kampung itu seperti apa sih sebenernya Kan pulang kampung yang diperbolehkan adalah Ketika lu gak bisa kerja Di Jakarta Akhirnya lu mencari kerja di kampung Ya lu pulang kampung Karena lu gak bisa nanam padi atau nanam Apa dikebong gitu kan di sawah Seenggaknya ada yang lu kerjain gitu Nah ini Pulang kampung Tapi yang ada di pikiran gue gini Sas Pulang kampung itu ya Itu pulang kampung kan Lebaran lain Kalo mudik itu mendekati lebaran Kalo pulang kampung Kan yang dibolehin pulang kampung kan Jadi mudik itu ya Mendekati lebaran lah Kalo pulang kampung kan masih jauh lah Ini itu Betul Sen Jadi kita udah tidak membahas lagi tentang Mudik atau pulang kampung Sekarang pulang kampung seperti apa Karena yang kita tahu pulang kampung Kayak kemarin lu baca Ada bapak Dia kerja di Jakarta Terus dia pulang ke kampungnya Dia gak langsung pulang ke rumahnya Tapi dia karantina dirinya Di samping sungai Selama 2 minggu Jadi dia Itu ada anjuran dari kepala desa Atau dia yang Dia yang punya sadar sendiri Dia bawa tenda Dia bikin Bikin tenda di pinggir sungai 2 minggu Dia disitu Baru ke rumahnya Ya gue sih salut gitu kan Nah itu konteksnya pulang kampung Gak ada yang bisa dikerjain lagi nih Nah berarti yang harus ditekankan Pulang kampung yang seperti apa Yang diperbolehkan Yang diperbolehkan Iya Kalo kayak gini Gue gak bisa salahin dia Dia bener tetep Konteksnya pulang kampung Tapi maksudnya Yang mau jadi pembahasan nih pulang kampung yang seperti apa Seperti apa Tapi kan seakan-akan Dia datang Memberikan virus Balik lagi Ini gue gak tau ya Kayak lalat hijau aja Kalau kotoran Pergilah 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 Dia kayak darah kotoran Terus pergi lagi Balik kesini ya kerja lagi Berarti kan Ya makanya Makanya Pulang kampung seperti apa Berarti kan sebenernya dia kerja kan di Jakarta Kerja di Jakarta Iya Hanya datang kangen Padahal yang orang pembentangan ini karena kangen Orang-orang mudik itu kan karena kangen sama orang tuanya kan Keluarga di kampung gitu Jadi Kita bisa sikapin bareng-bareng Ya mungkin Harus ditekalah pulang kampung seperti apa yang diperbolehkan gitu kan Sebenernya kayak gini-gininya lulus bahagia di Untung temen gue sehat Dia sejarah Gue kenal sama dia sakitnya cuma satu Lapan Eh dua deh Kacar sama giluan Jadi gak ada sakit-sakit lain Jadi Ya mudah-mudahan Warga di kampungnya juga Sehat Tidak ada terlalu virus Tidak ada doakan saja lah Begitu juga kita isi semua Dan temen-temen Pemerintah semua yang menyaksikan channel ini Mudah-mudahan kita sehat Dan menjauhkan dari virus Covid-19 Oke Segitu aja dulu buat Pembahasan kita hari ini Dua berita Next kita akan Bahas lagi di berita-berita selanjutnya Di Ngontai Ngontai selanjutnya Thank you buat temen-temen Salam Ngontai Ngobrol Santai Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax